Pada video kali ini, saya membuat tutorial cara mengkloning HDD ke SSD yang nantinya saya akan gunakan di laptop ini. Untuk softwarenya, saya gunakan Macrium Reflect 8 yang bisa didownload secara gratis di situs web macrium.com. Dari halaman utamanya, pilih yang Reflect 8 Free. Selanjutnya, pilih yang I Need a Personal License. Pada kolom email, ketikan email aktif yang bisa diakses. Kalau sudah, pilih Continue. Langkah berikutnya, periksa kotak masuk pada email yang dicatumkan. Buka pesan dari bot Macrium. Pada pesan ini, kita diberikan kode registrasi yang bisa digunakan saat menginstall aplikasi Macrium Reflect 8. Salin saja kodenya terlebih dulu. Untuk melanjutkan proses registrasi, buka link yang ada di bawah untuk mendownload installer pakagenya. Setelah berhasil didownload, jalankan installernya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati karena tadi pilih yang personal use maka hanya diberikan versi gratisnya saja kalau mau langsung menjalankan installernya setelah berhasil di download checklist bagian run installer directly selanjutnya, pilih download tunggu saja proses mengunduh sampai selesai setelah berhasil diunduh cari file installernya kemudian jalankan proses instalasi seperti biasa tunggu saja beberapa saat sampai prosesnya selesai selamat menikmati selamat menikmati pada bagian registration masukkan email yang tadi didaftarkan lalu tempel registrasi kode yang tadi diberikan melalui email pada vbios kalian bisa anti-clis saja kalau gak mau menginstallnya kalau sudah pilih next lalu install kalau sudah terinstall sekarang tinggal ke tahap menyalin semua file di harddisk ke ssd yang baru disini saya menggunakan hdd insclosure untuk menyambungkan ssd ke laptop untuk ssd sata yang saya beli ini merknya adata dengan seri su650 selamat menikmati 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 dan sekarang sudah terbaca ssd nya dengan status jika muncul jendela seperti itu jadikan di satu berformat mbr kalau sudah pilih ok dan sekarang sudah terbaca ssd nya dengan status unlocated sekarang buka aplikasi macrium reflect dan ini adalah tampilan awalnya pada harddisk toshiba ini ada empat partisi yang akan saya cloning pilih clone disk disk partition lalu pilih penyimpanan ssd nya checklist bagian semua partisi yang ingin disalin kalau hanya sebagian saja drag partisinya tapi kalau pembagian penyimpanan nya mau disesuaikan secara otomatis pilih copy partition kemudian pilih yang string of extend to fill the target disk kalau sudah pilih finish uncheck list saja bagian save backup kemudian pilih ok untuk melanjutkan proses penyalinan dan sekarang proses penyalinan sudah dimulai untuk lama prosesnya tergantung dari banyaknya file yang akan disalin karena data saya tidak terlalu banyak jadi prosesnya sedikit lebih cepat terima kasih 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 setelah menunggu hampir 30 menit proses penyalinan data dari harddisk ke SSD kalau di cek melalui disk manajemen semua partisinya sudah tersalin ke SSD yang baru seperti itulah cara cloning data harddisk ke solid state drive menggunakan software Macrium Reflex sampai disini saja videonya dan seperti biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih